Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Bejunegoro melalui Dinas Teknik Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya setempat pada tahun 2023 ini melanjutkan program sambungan listrik gratis untuk warga kurang mampu. Realisasi sambungan listrik gratis untuk 1.497 rumah ini ditargetkan selesai pada September tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bejunegoro melalui Dinas Teknik Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya setempat kembali melanjutkan program sambungan listrik gratis untuk warga yang kurang mampu. Pada tahun 2023 ini, ada sebanyak 1.497 rumah warga kurang mampu yang akan direalisasikan mendapat program ini. Pemasangan sambungan listrik gratis ini dianggarkan Rp2,9 miliar yang bersumber dari APBD Bejunegoro. Program ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Mekanismenya, setiap rumah penerima listrik gratis mendapatkan instalasi listrik dalam rumah berupa lampu, saklar, stop kontak, dan MCB, serta untuk pemasangan tidak ada pungutan biaya apapun. Sedangkan daya listrik yang diberikan per rumah yaitu 900 voltase listrik token. Sekretaris Dinas DPKP Cipta Karya Bojonegoro Zamroni mengatakan bagi masyarakat yang ingin mengajukan program sambungan listrik gratis ini, syaratnya sama seperti pengajuan bantuan Aladin, yakni melalui pihak desa terlebih dahulu. Zamroni menegaskan program ini diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang sudah lansia atau tidak berpenghasilan. Selain itu, warga kurang mampu berpenghasilan tidak tetap atau warga yang berpenghasilan per bulan di bawah rata-rata. Kita lanjutkan untuk program pengetahuan kemiskinan yang lainnya itu yang adalah sambungan listrik warga tidak mampu. Jadi mulai tahun 2022 kemarin kita sudah mulai mengadakan kegiatan sambungan listrik bagi warga yang tidak mampu. Nah itu sudah kita realisikan di tahun 2022 kemarin, 1497, tahun ini juga sekian, ini insya Allah jahat realisasi. Nah untuk ke depan, 2024 nanti kita nisir lagi untuk pendataan lagi untuk yang mempunyai listrik. Itu untuk listriknya terdiri dari apa saja Pak Metran atau makin begini? Ya, komplit. Jadi instalasi ada, tiga titik lampu, instalasi, MCB, sampai metran, sampai nyala. Nah itu kita realisikan, sehingga warga tidak usah ribut pasang, kita pasangkan, kita koordinasikan dengan PLN, kita sambungkan dengan PLN, sampai menyala. Sekedar diketahui, pada tahun 2022, Pemkap Bojonegoro telah melakukan pemasangan sambungan listrik gratis untuk 1.497 rumah warga kurang mampu. Jumlah tersebut sama dengan yang akan direalisasikan pada tahun 2023 ini. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro